7 creepy pastatera aneh di server payudan part 12 Tapi jangan lupa buat subscribe Karena kalau kalian gak subscribe nanti malem di bawah kasur kalian ada orang ini Oke langsung saja kita mulai dari yang pertama Nike Farmer Suatu hari aku bermain di salah satu servernya para subscribernya aku Dan katanya server ini umurnya sudah lumayan lama gitu Dan disini juga banyak penduduknya Kala itu aku bikin rumah di samping sungai Dan kebetulan di dekat rumahnya aku ini ada biome lain gitu dan ada desa Dan di desa itu banyak sekali para-para player gitu Dan mereka rata-rata pekerjaannya sebagai petani Kala itu aku melihat mereka itu tidak pernah sama sekali keluar dari kampungnya atau desanya gitu Aku juga gak tau ini sikte apaan gitu Bahkan waktu pas malam hari mereka sering melakukan hal-hal yang aneh gitu Aku juga gak tau mereka seperti menyembah pohon atau gimana gitu Aku juga gak tau ini agama apa gitu ya kan Akhirnya aku pun langsung penasaran Ada salah satu yang aku paling penasaran di desa ini Dimana weednya atau tanaman gandumnya itu ada yang panjang banget Dimana aku tidak pernah menemukan tanaman weed yang sepanjang itu di Minecraft Karena biasanya normalnya itu pendek banget gitu Ini panjang banget Bahkan panjangnya hampir seperti sugar cane Karena aku penasaran aku pun menunggu para player-player disini itu masuk ke rumahnya dan tidur semua Ya aku akan diam-diam masuk ke desa mereka dan aku akan menelusuri gitu weed yang panjang itu Karena aku masih belum pernah melihat weed ini Dan disini seperti ada keanehan Oh my godness ini panjang banget weed apaan coba Wah oh gila coy Ini aku masih belum pernah lihat sih Oh my godness Loh Dia nolek aku aja Loh Perasaan dia tidak lihat ke aku tadi Oh Oh oke Oke mereka keluar Oke Oke kita ketahuan Oh my god mereka nembak aku Oke oke kita kabur Oh no 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 Oke 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 siap 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 Kita kabur kita kabur Daripada nanti kita dikroyok Oke kita kabur kabur Oh my god senyawaku Karena aku masih belum kapok Dan aku masih penasaran sama weed yang panjang itu Aku pun kembali lagi untuk berusaha Untuk pengen menyentuh si weed itu Ya aku pengen mengambil satu saja pada waktu itu Aku pun langsung menggali ke bawah Aku mencoba bikin lorong rahasia di bawah sini Untuk mengambil dan ternyata ada sesuatu lagi Loh Loh Wait 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 the minutes Ini bukannya tadi ada di pertanian sana Kenapa dia ada disini Eh Loh Malah menghilang coy Oh my godness Bentar 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 Ini ada yang gak beres sih Wait 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 Coba kita lihat ke atas Lihat ke atas Bentar 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 Wait the minutes man Oh my godness Bonekanya hilang coy Berarti tadi bonekanya bisa jalan dong Ya sepertinya aku mungkin salah lihat tadinya Aku melihat boneka tadi itu Seperti menghampiri aku Dan ternyata waktu pas aku noleh Rumahku sudah terbakar seperti ini Aku juga bingung siapa yang melakukan Tapi aku curiga Sepertinya memang penduduk itu yang balas dendam ke aku Ya karena aku capek banget Dan aku kesel banget pada waktu itu Aku pun mempersiapkan sesuatu Untuk merencanakan sesuatu yang tidak biasa kali ini Ya aku melihat di inventory aku itu Ada beberapa petasan Dan aku pun langsung juga bikin kore Dan kali ini aku akan main petasan di dekatnya mereka Kala itu aku marah banget sih waktu itu Aku pun langsung pergi ke pertanian mereka dan aku melakukan ini semua Karena aku kesel banget waktu itu Hmm mamam loh Oh my godness Oke mereka keluar semua Mampus loh Lihat loh Ini gara-gara kalian bakar rumahku nih Hmm mamam loh Oke kita harus pergi dari sini Dan setelah main petasan Aku pun langsung pergi jauh dari tempat itu Ya aku rasa di sini adalah tempat yang paling aman Aku bikin rumah di dalam gunung gitu Dan aku sangat merasa aman di sini Karena lumayan jauh Tapi ternyata Oke Eh Loh mereka ngejar kita coy Oke oke kita masuk Kita masuk Ini bahaya baik Oke kita tutup Kita tutup Kita tutup Let's go let's go let's go Oke kita harus kabur lewat belakang nih Gak bisa gak bisa Loh Loh Kok bisa menghilang coy Bentar bentar Loh Oh my godness Loh 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 Eh Ya Tiba-tiba tumpukan tanah itu jatuh ke bawah Padahal ini dirt Bukan sand gitu Aku pun bingung pada waktu itu Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang kedua Friendly Villagers Suatu hari aku bermain Minecraft sama salah satu teman lamaku namanya si Ronnie Dan si Ronnie kala itu ngasih tau ke aku gitu Katanya dia melihat ada desa terbengkalai Dan di desa terbengkalai itu ada desa yang normal gitu Jadi dia itu bergabung desanya Aku pun waktu itu awalnya gak percaya Tapi karena aku ingin ikutin dan ternyata beneran ada dong Dan yang pertama kali aku lihat disini itu pertaniannya Karena di dalam pertaniannya disini itu ada seperti mobs mushroom gitu Tapi disini berwujud sapi gitu Aku pun juga bingung ini mobs apaan gitu Biasanya mushroom itu ada kayak jamurnya gitu di atasnya Dan si Ronnie tiba-tiba memanggil aku Dan dia bilang ada yang aneh disini Ya ternyata disini ada warga yang tidur di siang hari Padahal di Minecraft biasanya itu mereka tidur di malam hari Disini aku mulai bingung Ya mulai aneh sih Aku mencoba untuk tidur pun juga gak bisa Sepertinya orang ini memang kecapean tadi malam kebanyakan ronda Akhirnya aku pun langsung keluar dan kali ini ada yang aneh Ya tiba-tiba waktu itu aku gak sadar waktu main sama si Ronnie Ada seperti player yang menyerupai si Ronnie Dan aku pun kala itu baru sadar Waktu pas Ronnie sudah menjauh dari aku Waktu pas aku noleh ke kiri Ya ternyata itu bener-bener Ronnie dong Aku pun mencoba untuk mendatangi dia Aku nyoba lari dan mendekati Dan tiba-tiba dia menghilang ke dalam tanah gitu Dan disini tiba-tiba juga ada yang aneh Ya tiba-tiba apa yang ditanam dia itu langsung tumbuh di saat itu juga Aku mencoba hancurkan dan ternyata bener Wheatnya hancur dan tiba-tiba dari belakang si Ronnie datang Aku pun waktu itu bingung Aku tanyakan ke Ronnie Ternyata Ronnie gak tau Ronnie malah tadi cuma ngambil keret di pertanian di sebelah sana Ya aku pun langsung bingung sambil menerima keret dari si Ronnie Setelah aku mendapatkan makanan dari si Ronnie Kami pun lanjut ke desa sebelahnya Ya karena desa ini tuh aneh Ada warganya Tapi tergabung sama desa terbengkalai Jadinya disini ada satu rumah yang aneh Dimana rumah ini tuh gak ada jendelanya awalnya Waktu pas aku keliling ternyata juga gak ada pintunya Aku juga bingung Ya karena aku penasaran isi dari rumah ini Aku pun mencoba untuk gali tanahnya ternyata juga dibawah juga gak ada Akhirnya kami pun memutuskan untuk menghancurkan rumahnya di bagian sini Dan ternyata rumahnya kosong gak ada apa-apanya Tapi disini ada yang aneh Ketika kami keluar dari rumah ini Ya kami baru sadar Waktu pas kami keliling itu perasaan tadinya pagi Tapi waktu pas kami keluar dari rumah Hari pun sudah malam begitu saja Begitu cepat dan singkat sekali Padahal tadi kami keliling di siang hari Bahkan ini padahal malam Tapi villager gak ada yang tidur Tiba-tiba si Ronnie mukul aku Dan dia bilang lihat ke belakang Dan ternyata Ya aku melihat sesosok aneh Dan dia pun langsung menoleh Aku pun kala itu ketakutan sama si Ronnie Kaget juga Aku pun langsung mencoba untuk lari Dan si untungnya si Ronnie bawa perahu Kami pun langsung lari Tidak kabur dari desa ini Karena waktu itu kaget banget Akhirnya kami pun langsung turun dari perahu Dan waktu pas aku melihat ke belakang Ternyata dia itu larinya sangat cepat banget Dan dia bisa lari di atas air Aku pun sama si Ronnie menemukan gua Dan kami berusaha untuk menyelamatkan diri Di dalam gua sini Aku pun langsung ambil beberapa bloks Dan kami pun langsung ambil blok-blok ini Dan taruh di sini Dan akhirnya kami selamat ada di dalam Aku pun langsung ambil tors Dan di sini ada yang aneh Ya tiba-tiba villager itu Bisa menghancurkan blok-blok itu Dengan mudah Akhirnya si Ronnie mencoba untuk melawannya Tapi ternyata si Ronnie tiba-tiba Menghilang misterius gitu Loh Ron Ron dimana Mamam lu Eh lu kok menghilang Oh my goodness Loh Ron Ron dimana coy Perasaan tadi ada di sini Loh Oh my goodness Itu Itu orang yang tadi kah Si Ronnie Dasar Loh kok menghilang Oh my goodness Oh my goodness Ronnie kah ini Oh my goodness Loh Yang ketiga Talking Chest Suatu hari aku bermain di server baru Sama player namanya si Rex Waktu itu dia baru selesai bikin rumah Dan waktu itu dia tiba-tiba ngechat aku dan bilang Bang aku pamit dulu Nanti siang aku balik lagi Si Rex bilang Dan aku pun langsung balas Oke oke Rex Dan akhirnya si Rex keluar dari server Pada waktu itu aku penasaran gitu ya kan Rumah yang baru dibikin sama si Rex itu Karena aku kepoan orangnya Aku pun langsung masuk ke dalam rumahnya Siapa tau gitu ya kan Lumayan Akhirnya aku pun langsung masuk ke dalam Dan ternyata isi rumahnya B aja gitu ya kan Biasa aja Ini sih anak bocil FF bisa bangun ini Dan di sini ada yang aneh Waktu aku buka chestnya dia Tiba-tiba Barang-barang punyanya si Rex ini Jalan sendiri gitu Atau bergerak sendiri Waktu itu aku pikir ini lucu gitu ya kan Aneh banget gitu Creepy Aku pun langsung waktu itu langsung keluar dari chestnya Dan ternyata memang gak ada orang satu pun di dalam sini Dan tiba-tiba Waktu pas aku buka lagi chestnya Tiba-tiba isi chestnya menghilang begitu saja Dan di sini aku mulai bingung gitu Apakah si Rex itu ngeprank aku gitu ya kan Dia bikin sistem baru Akhirnya aku mencoba hancurkan Ternyata gak ada satu pun redstone di bawahnya Aku pun langsung keluar dari rumahnya si Rex ini Dan aku berinisiatif untuk melanjutkan aktivitasku Sampai akhirnya Singkat cerita Sore hari dan si Rex masuk ke dalam server Dan di tiba-tiba Dia mukul aku dari belakang Akhirnya dia pun menunjukkan sesuatu Dia ngechat ke aku Dia bilang Bang isi chestku kemana semua? Katanya Waktu itu aku bingung mau jawab apa Karena aku waktu itu juga bingung ya kan Akhirnya aku jawab langsung jujur ke si Rex Aku bilang Aku juga gak tau Rex Tadi isi chestnya itu tiba-tiba hilang gitu ya kan Aku juga bingung Akhirnya si Rex itu mulai kebingungan gitu ya kan Akhirnya si Rex langsung menjawab chatnya aku Dia bilang Wah aku susah payah nyari-nya bang Katanya si Rex Aku juga bingung ini Rex marah beneran atau gimana Karena tiba-tiba si Rex itu keluar dari server gitu Aku kira dia ngambek beneran gitu ya kan Soalnya isi chestnya hilang Karena aku juga jujur gak tau juga gitu Isi chestnya tiba-tiba menghilang misterius Dan disini ada yang aneh Waktu pas aku masuk ke dalam rumahnya si Rex Chestnya itu tiba-tiba seketika berubah Seperti ada saus-sausnya gitu ya kan Aku juga bingung Apakah si Rex ini sering nyimpen sausnya pentol gitu di dalam Aku juga gak tau Dan disini ada yang aneh Ya Waktu pas aku keluar dari chest ini Dan tiba-tiba semua dunianya itu tiba-tiba seketika menjadi hitam Aku mencoba untuk keluar Siapa tau ini hanya malam yang ngebak gitu Dan ternyata ini beneran hitam blank gitu Ya seketika semua desanya menghilang Dan seketika rumahnya si Rex itu aneh Dan tiba-tiba di jendela aku melihat chest itu terbuka tutup sendiri Sepertinya si Rex ada di dalam server sih Wait 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 Ini aneh sih Oke oke kita lihat Eh Gak ada orang Mana chestnya Lah Ini ngebak sini wardnya Ngebak 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 Oh my goodness Eh Eh Wait a minute Rex Itu Rex kah Bukan 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 Rex Bukan Rex Itu makhluk apa coy Eh Loh dia kesini Eh tutup tutup pintunya Oke 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 ambil block Eh ambil block ambil block No no way no way Ya tiba-tiba muncul sesosok aneh Dan sejak itu aku gak pernah lagi main di server itu Yang keempat Mountain People Suatu hari aku dipanggil sama salah satu player di servernya aku namanya Ivan Dia ngasih tau kalau ada sesuatu yang aneh yang dia temukan Dia waktu pas jalan-jalan ternyata dia melihat bunga yang layu gitu Padahal di Minecraft sebelumnya gak pernah ada gitu ya kan Akhirnya aku waktu pas masuk ke rumahnya si Ivan ini Banyak sekali bunga-bunga yang misterius layu kayak gitu gitu ya kan Yang belum pernah aku lihat Dan ternyata Ivan tau lokasinya Dan karena aku penasaran aku pun nanya ke Ivan Dan aku menyuruh Ivan untuk mengantarkan aku ke lokasi yang tempat bunga tersebut layu gitu ya kan Akhirnya sesampainya di lokasinya Ternyata tempatnya lumayan misterius gitu ya kan Seperti sungai rafin tapi besar banget gitu Rafin yang belum pernah aku lihat Bahkan disini ada rumput-rumput ungu yang sangat aneh yang belum pernah aku lihat juga Bahkan yang paling misterius lagi Disini si Ivan ngasih tau aku kalau ada bro grass block yang terbalik Ya aku waktu itu masih belum pernah melihat dan menemukan grass block yang seperti ini Dan ini sangat misterius Tempat ini belum pernah aku datengi Dan akhirnya si Ivan pun ngasih tau tempat lokasi keberadaan bunga yang layu tersebut Aku pun mulai bertanya-tanya ke si Ivan Dan ternyata si Ivan itu tidak pernah melanjutkan perjalanannya Atau menelusuri lebih jauh lagi Akhirnya aku mengajak si Ivan untuk pergi ke ujung dari sungai rafin yang besar ini Dan ternyata si Ivan baru pernah kesini gitu ya kan Akhirnya aku menyuruh si Ivan lagi Mengajak si Ivan untuk melanjutkan perjalanan lagi Sampai pada akhirnya di gunung aku sama si Ivan melihat ada sesuatu yang aneh Ya kami melihat gunung yang seperti menyerupai wajah seseorang gitu ya kan Dan di gunung itu sepertinya ada rumah gitu Aku pun langsung sama si Ivan karena kepo langsung otw pergi ke sana Dan disini ada hal yang sama Atau ada rumput yang aneh yang warnanya sama seperti di rafin raksasa tadi itu Sesampainya di gunung kecil ini kami menemukan bener-bener seperti ada penghuninya gitu Ada rumah gitu tapi seperti terbengkalai gitu Aku juga bingung gitu disini ada beberapa painting-painting juga Dan akhirnya tiba-tiba si Ivan nampol aku dari belakang gitu Dia bilang ada sesuatu yang aneh disini painting aneh Ya ternyata memang ada painting yang tulisannya come with me atau ikut denganku Maksudnya apa gitu Aku juga bingung sepertinya memang disini itu ada sesuatu atau ada seseorang yang tinggal disini Karena penasaran dan disini hari sudah hampir malam gitu ya kan Akhirnya aku sama si Ivan, Ivan penasaran gitu ya kan Untuk menunggu penduduk yang tinggal disitu Akhirnya kami menunggu di depannya pas di depan gunung yang misterius itu Kami bikin seperti basecamp gitu di dalam gunung di depan pas di depannya Dan akhirnya kami pun menunggu di malam hari atau sampai ke besokan harinya Karena kami juga lupa gak bawa kasur Singkat cerita ini adalah malam hari Aku mengajak si Ivan untuk keluar sebelum pagi tiba Ya aku pun langsung ngajak keluar si Ivan Dan tiba-tiba si Ivan disini melihat sesuatu sepertinya Ya tiba-tiba dia nampol aku dan aku bingung gitu ada apa Dan ternyata gunung yang tadi pagi kami telusuri Ternyata disitu memang ada penduduknya Dan anehnya penduduk-penduduk tersebut gak ada wajahnya Bahkan sapinya juga gak punya wajah Ya penduduk ini seperti sekte apa gitu Aku juga bingung sama si Ivan Karena penasaran kami pengen berkenalan sama mereka Aku pun sama si Ivan langsung bergegas untuk pergi ke dalam goa Atau di bawah gunung misterius itu Ya aku pun langsung sama si Ivan langsung otw bergegas ke sana Tapi tiba-tiba Ya mereka semua menghilang sama sapi-sapinya Aku juga bingung Ya itu seperti menghilang dengan sekejap mata gitu Dan aku juga gak tau dia kemana gitu Si Ivan juga bingung pada waktu itu Akhirnya tiba-tiba paintingnya disini hilang semua Kecuali tulisan come with me-nya disini Ya seketika disini ada yang aneh lagi Tiba-tiba si Ivan manggil aku Dan ternyata disini ada seperti player gitu Yang ya matanya satunya Sepertinya tidak normal gitu ya kan Aku juga bingung Dia di depannya ada sapinya Dan ternyata dia seperti mau menunjukkan sesuatu Ya player tersebut menampol sapinya Sampai sapinya pindah alam Tapi anehnya sapi itu hidup lagi Dan disini ada keanehan lagi Tiba-tiba si Ivan itu mau mengikuti dia Aku juga gak tau gitu ya kan Padahal aku sudah ngingetin si Ivan Kalau ada player yang ngajak Jangan pernah mudah ikut gitu Apalagi player yang gak dikenal gitu Akhirnya si Ivan tiba-tiba percaya ke dia gitu Seperti dia itu pengen berteman Sama si player yang aneh tadi itu Ya karena aku kasihan ke Ivan Akhirnya aku pun mencoba untuk Tembakan si orang misterius itu Aku mencoba mengejarnya Tapi disini ada yang aneh lagi Ya aku mencoba memanggil si Ivan Tapi Ivan tidak mendengarkan aku Dia tetap mengikuti orang itu Dan ya disini aneh banget Tiba-tiba mereka lari cepet banget Dan yang paling aneh lagi Mereka lari bisa menembus pohon Dan beberapa tanah-tanah Yang ada di dunia server disini itu Aku mencoba terus berusaha untuk mengejar mereka Dan ternyata si Ivan dan player itu Tiba-tiba masuk ke dalam tanah gitu Aku juga bingung Akhirnya aku memutuskan untuk kembali Ke gunung yang tadi itu Dan disini ada yang aneh lagi Lagi-lagi aneh Ya semua painting dan pohon-pohon Atau biome rumah yang tadi disini itu Itu tiba-tiba menghilang Dan disini juga gunungnya menjadi gunung biasa Bahkan basecamp yang aku buat sama si Ivan juga hilang Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang kelima Tree Alex Brothers Suatu hari aku bermain di server sama si Lutfi Kala itu kami berpetualang survive di salah satu server gitu Ya aku pun langsung mengajak si Lutfi untuk mendaki Kayak waktu itu Aku pengen mendaki gitu waktu itu ya kan Ini kebetulan seperti gunung Everest gitu Karena ada esnya gitu Dan akhirnya aku pun sama si Lutfi langsung pergi ke puncaknya Dan disini epic banget Aku sama si Lutfi menemukan tempat yang luar biasa indah banget gitu ya kan Seperti ada goa yang aneh banget Dan akhirnya tiba-tiba ada player yang join namanya Dom gitu ya kan Aku juga gak tau Tapi memang waktu itu server ini itu open gitu Jadi semua player atau subscribernya aku bisa join Akhirnya aku sama si Lutfi langsung melanjutkan perjalanan Kala itu kami mencari sesuatu Dimana di server sini itu Ternyata katanya ada beberapa temple yang tersebar di beberapa titik gitu ya kan Akhirnya aku sama si Lutfi menemukan temple tersebut Di sebuah gunung gitu ya kan Akhirnya templenya ini mirip jungle temple Tapi aneh gitu ya kan Berbeda Akhirnya waktu pas kami sampai di dalam templenya Aku menemukan beberapa soul sand yang bentuknya Harusnya ini sudah menjadi Wither Boss Ya padahal ada kepalanya beberapa Wither-Wither gitu ya kan Harusnya ini sudah menjadi Wither Boss Dan disini ada tulisannya Don't destroy it atau jangan diambil Aku juga bingung pada waktu itu kan Tapi tiba-tiba si Lutfi langsung mengambil itu semua Karena si Lutfi waktu itu kepo ya kan Sebenarnya aku juga kepo Akhirnya aku pun langsung menyuruh juga si Lutfi untuk mengambil soul sandnya Kami penasaran gitu Ini kok bisa gak jadi Wither harusnya ini sudah jadi Wither Boss gitu ya kan Akhirnya si Lutfi langsung pasang dan tiba-tiba Ya ini zonk banget Gak jadi Wither Boss Aku juga bingung Padahal ini adalah server Hardcore Mode gitu ya kan Harusnya ini langsung jadi Wither gitu ya kan Akhirnya disini ada yang aneh lagi Ya ketika aku melihat Tiba-tiba si Lutfi maksudnya nampol aku Dan ternyata di belakangnya aku ada player yang tiba-tiba Seperti menyerang kami gitu Aku sama Lutfi Akhirnya karena kami waktu itu senjatanya masih Bocil App gitu ya kan Karena kami takut mati Karena ini server Hardcore Aku sama si Lutfi langsung kabur dari tempat itu Dari temple itu gitu ya kan Dan setelah itu Aku sama si Lutfi masih penasaran kala itu Masih penasaran kok bisa gitu ya kan Di world atau di server ini itu Tidak bisa memunculkan Wither Boss Kami pun langsung bikin portal untuk ke neraka Sekalian membersihkan dosa Akhirnya aku pun langsung masuk ke neraka Sesambilnya di neraka Aku ambil beberapa soul sand Dan kami tawuran sama beberapa Wither Untuk mendapatkan kepala gitu Akhirnya aku pun langsung sama si Lutfi Langsung menghidupkan si Withernya Dan akhirnya berhasil Dan ternyata di nether itu justru bisa Withernya muncul Tapi disini ada yang aneh gitu ya kan Waktu pas Withernya hidup Dia tidak cepat langsung menyerang kami gitu ya kan Biasanya Wither waktu pas baru hidup Dia itu langsung meledak Tapi disini ada yang aneh Aku akan replay videonya Waktu pas pertama kali Lutfi menghidupkan Wither Nah ternyata ada penampakan Waktu itu aku bener-bener gak sadar Waktu pas main sama Lutfi gitu ya kan Ada sesuatu aneh seperti Alex Tapi berkepala tiga Dan itu besar banget Dan waktu itu kami bener-bener gak tau gitu ya kan Akhirnya aku waktu itu fokusnya ke Withernya gitu Withernya gak nyerang-nyerang waktu itu soalnya Dan tiba-tiba si Lutfi nampol aku dari belakang Katanya dia melihat sesuatu Aku juga bingung pada waktu itu Waktu itu aku bener-bener gak tau Kalau memang ada penampakan itu gitu ya kan Akhirnya tiba-tiba si Wither bossnya juga hilang Yang aku lihat malah Wither bossnya hilang Tapi indikator Withernya di atas itu masih ada Dan penampakan yang katanya Lutfi itu juga gak ada Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang keenam Wrong Trend Suatu hari aku mencari tempat misterius Di salah satu map yang dikirimin subscribernya aku Waktu itu aku ngajak para moderatornya aku Atau admin di servernya aku Namanya si Zero Waktu itu kami keliling Dan ternyata kami menemukan tempat tersebut Ya tempat ini ternyata beneran Katanya si Zero gitu ya kan Akhirnya aku melihat di sekitar tempat gitu Itu memang aneh gitu ya kan Disini ada beberapa warga-warga yang terdampar gitu Bahkan disini ada dua rumah yang aneh Satu rumah ini kecil dan isinya Ya kalian bisa lihat di depan Ini misterius banget gitu ya kan Akhirnya aku pun ngajak si Zero untuk masuk ke rumah utama Aku pun langsung buka pintunya dan sesampainya di dalam Kami menemukan ada bacaan aneh atau SOS Yang kami kenal biasanya itu Save our ship gitu ya kan Yang artinya itu adalah tanda bahaya sebenarnya Dalam kode murse internasional Yang artinya selamatkan kapal kami Aku juga gak ngerti waktu itu sama si Zero Aku pun sama si Zero langsung menghancurkan beberapa tempat disini Di rumah itu Dan ternyata kami menemukan tempat Ya ini tempat seperti tempat rahasia gitu Dan si Zero ngecetak aku di bawah kapten Dan aku pun langsung menyuruh si Zero Untuk langsung masuk ke dalam tempat misterius ini Ya seperti ada lorong rahasia gitu di bawah rumah misterius ini Akhirnya aku pun langsung menyuruh si Zero Untuk masuk duluan Karena aku akan mempersiapkan makanan Supaya kita tidak kelaparan di bawah nantinya Karena persediaan makanannya Aku sama si Zero juga sedikit Akhirnya aku pun langsung mancing Dan tiba-tiba si Zero bilang ke aku Atau ngecet Dia bilang Kapten banyak orang disini What? Aku jawab dia Dan aku pun langsung nanya juga Dimana sir? Akhirnya karena aku penasaran Dan playernya itu Cuman aku sama si Zero Di server ini pada waktu itu ya kan Aku pun langsung pergi bergegas untuk ke Zero Dan tiba-tiba si Zero Ya dia hilang misterius Seperti ada player lain Yang mengganggu si Zero Waktu ada di bawah sana Karena aku penasaran Tapi di server ini Aku masih sama si Zero gitu ya kan Akhirnya aku memutuskan Untuk turun langsung ke bawah gitu ya kan Padahal aku masih belum selesai Dan tiba-tiba disini Aku melihat ada goa yang aneh Dan disini ada main card Yang tulisannya Die atau mati Karena aku penasaran Aku terus menghubungi si Zero Tapi Zero tidak menjawab Aku pun terus mengikuti Jalur ini gitu ya kan Siapa tau aku ketemu Atau menemukan si Zero Karena aku kepo banget gitu Kemana si Zero gitu ya kan Kok bisa dia bilang Banyak player Padahal di server ini Aku cuma sama si Zero Dan singkat cerita Aku terus mengikuti Rail ini gitu ya kan Dan ternyata ini Rail menunjukkan Seperti jalan Yang bloknya itu Blok-blok nether Dan ternyata Di ujung dari rail ini Itu beneran nether dong Aku juga bingung Biasanya kita kalau ke nether itu Harus lewat portal Tapi ini tiba-tiba Aku ada di dimensi nether gitu Dan di tempat ini Aku mencoba lagi-lagi Menghubungi si Zero Tapi aku malah melihat Bertemu beberapa villager Yang sepertinya disitu Ya Menyedihkan sekali Wait a minute Itu villager diapain woy Wait a minute Oh Oke Oke Itu player kah Bentar bentar Kenapa banyak banget woy Kenapa mereka melihat aku Oke 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 Zero mana ini Zero Oi Zero No 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 Oke 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 Kita 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 kabur Kita kabur No 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 Aduh Ya Kala itu aku berusaha Untuk kabur dari mereka Tapi akhirnya Sepertinya nasibku Sama seperti si Zero Dan sampai sekarang Ini masih menjadi misteri Yang ketujuh Ship is gone Suatu hari aku tinggal Di salah satu desa Subscribernya aku Kala itu di servernya aku Yang baru Akhirnya waktu itu Ada salah satu subscriber Namanya Rudy Dia ngasih tau Kalau ada salah satu temennya Yang aneh Dia tidak pernah berkomunikasi Dan kelakuannya dia itu Aneh juga Dia sering mengembala Domba Akan tetapi Dombanya itu sering Dibawa masuk ke dalam rumahnya Tidak di dalam kandangnya Biasanya domba itu Di dalam kandang Ya Keseharian dia itu Player rank aneh itu Dia ya mencukur Bulu-bulunya si domba itu Seperti biasa gitu Pada normal Pada orang Pada umumnya gitu Tetapi Anehnya Dia selalu membawa Domba-domba itu Masuk ke dalam rumahnya Kala itu Singkat cerita Malam pun tiba Aku sama si Rudy Aku ngajak Rudy Untuk tidur saja Karena ini sudah malam gitu ya kan Dan akhirnya Singkat cerita Pagi hari Ya Di pagi hari itu Aku sama si Rudy Karena penasaran gitu ya kan Kepo di dalam Isi rumahnya Si player yang misterius itu Aku sama si Rudy Punya rencana Dimana aku sama si Rudy Akan masuk ke dalam rumahnya Si player misterius itu Dan kala itu Kami Aku sama si Rudy Menunggu player itu Pergi ke hutan gitu ya kan Karena keseharian Player misterius itu Mencari domba Dan dia tidak ada di rumah Akhirnya aku sama si Rudy Pelan-pelan Kita masuk secara perlahan Dan ternyata Disini mengejutkan sekali Di dalam rumahnya Si player misterius ini Banyak sekali Benda-benda aneh Yang belum pernah aku lihat Sama si Rudy Dan tak lama kemudian Tiba-tiba Si player misterius itu datang Dia hanya melihat Aku sama si Rudy Mungkin dia seperti Kelihatan marah gitu ya kan Soalnya aku sama Rudy Masuk ke rumahnya dia itu Tanpa seizin dia dulu gitu Tapi aku kaget Si sama si Rudy Karena Dia harusnya belum pulang Karena dia harusnya Mencari domba gitu Singkat cerita Ini malam hari Dan disini Aku sama si Rudy Melihat ada sesuatu yang aneh gitu ya kan Tiba-tiba Dombanya si player misterius itu Hilang gitu Akhirnya aku pun Memanggil si Rudy Dan kami memulai Untuk menginvestigasi gitu ya kan Mencari tahu Kok bisa gitu ya kan Kok gak ada domba-dombanya Kami curiga Si player misterius itu Juga gak ada di rumahnya Kami pun mencoba Untuk masuk ke dalam rumahnya Dan ternyata Semua isi rumahnya itu Kosong semua Aku pun sama si Rudy Bingung Apakah soalnya Tadi pagi aku sama si Rudy Masuk ke rumahnya Player ini Tanpa seizinnya gitu ya kan Karena kami penasaran Aku pun sama si Rudy Langsung mencari player tersebut Siapa tahu Ada di hutan gitu ya kan Dia tidak pulang Atau ngambek Atau gimana gitu Singkat cerita Kami pun sudah ada Di ujung pulau Dimana tempat desa kami ini Akhirnya Karena sudah gak menemukan Akhirnya aku kembali Ke desaku itu Tapi ternyata Di desa ini itu Sudah tidak ada lagi Ya tiba-tiba Rumahnya si Rudy Sama rumahnya si player misterius itu Gak ada Sudah tinggal kandang Dombanya si player misterius itu Dan anehnya Domba-domba disini itu Aneh banget Ya wujudnya juga aneh Yang tidak pernah kami lihat Sebelumnya Ini wujud domba Yang belum pernah kami lihat Dan aneh banget Dan tiba-tiba si Rudy Memanggil aku dan dia Seperti ketakutan Dan ternyata benar Dari kejauhan Seperti ada domba Yang mengejar kami berdua Dan aku pun langsung kabur Tapi si Rudy Ya dia kena tampol Si domba itu Karena aku mulai takut Dia seperti bukan domba biasa Aku pun langsung kabur terus Aku berusaha Supaya menjauh Dari desanya si Rudy ini Dan aku pun bersembunyi Di balik pohon Tapi anehnya Ya Tiba-tiba Dia langsung ada di belakang Aku pun terus kabur Dan aku pun langsung Memanfaatkan Segala tenagaku ini Aku pun tutup Aku bikin lubang Untuk persembunyian Oke oke Let's go Ini sudah aman Let's go Kita tutup Oke Oh my god Eh Dia ada disini Oh my god Eh Oke oke Tutup Tutup Oke oke Let's go Oke Ya sampai pada akhirnya Aku berakhir di tangan Creeper Aku pun mencoba respon Dan ada notifikasi Kalau tempat rumah tinggalnya aku itu hilang Dan anehnya lagi Aku respon itu langsung Dalam keadaan pagi hari Dan aku pun mencoba Untuk ngecek si Rudy Aku bilang Dia ternyata masih jauh Dan posisinya Si Rudy itu katanya Masih malam disana Dan sampai sekarang Ini masih menjadi misteri Terima kasih telah menonton